Ya kembali bersama kami pemirsa sudah sepekan lebih berlalu sejak dimulainya masa isolasi mandiri di tanah air akibat pandemi virus corona. Kami hibur Anda dengan menyajikan informasi wisata bawah laut di pulau Nusa Pumbuh, Ambon yang juga menjadi lokasi menyelam paling menarik. Bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut berikut liputannya. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda empat kurang lebih satu jam guys. Dan disitu saya ketemu teman saya di Ambon yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya. Barang-barang juga ada di kapal. Semuanya langsung kita jalan? Oke, kita langsung ke Batu. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan disitu saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master disini. Disitu dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slope nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya disitu. Langsung aja gak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asyik banget pemandangannya ya, keren banget. Jadi dive disitu tuh aduh asyik banget deh karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Ya, banyak banget ikan yang lucu-lucu banget. Gak cuman itu guys, gak cuman ikan-ikan yang tubuh di karang, di Musa Pombo juga banyak banget lobster-nya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget di ngumpet di bawah-bawah karang, tapi mereka gak bisa ngumpet guys. Karena masih kelihatan guys, dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat disitu, aduh itu lobsternya juga besar guys. Asyik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys melihatnya. Cool banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.